Kecelakaan mau terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, tepatnya di kilometer 58 Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan, yakni satu bus dan dua mobil minibus yang hangus terbakar. Menurut keterangan sopir bus, kecelakaan terjadi saat kendaraan minibus Grand Max yang berada di jalur kontraflow, Jakarta menuju Jipali, keluar jalur dan masuk ke jalur kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan Grand Max tersebut langsung menabrak bagian depan bus, terpental ke bahu jalan dan menabrak mobil Toyota Rush, yang sebelumnya juga sempat menabrak bagian kiri bus. Hingga Senin siang, 13 kantong jenasa dari lokasi kejadian sudah dibawa ke RSUD Kerawang. Kita ke Bandung, kak. Kita kan memang ada posisi kanan gitu, kak, terus terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu ngebrang pak ke saya. Ya saya lalu noleng, ini tiba-tiba di depan saya menginjar begini. Jangan lalu ngini, ada, pas sini ada, tempat-tempat saya juga. Saya nolak-tempat dia yang suruh telepon sama saya gitu. Terus langsung nabrak-nabrak terima aja, kak, bapak? Ini beradu. Beradu. Aduh, sama saya dia ngaduin saya, akhirnya kan. Nah, saya kan noleng, akhirnya kan, saya buang kiri. Kalau mobil yang itu, adanya posisinya di kiri. Kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Kalau ada posisinya menekannya di kiri, soalnya posisinya belak kiri kena. Tapi ini tidak ada korban gak, pak? Kayaknya banyak, pak. Kebakar, pak. Iya, sopir bapak tadi, coba pakai nek. Itu, itu kenek, pak. Neknya ke depan itu. Ke depan itu.